Pak, boleh diceritakan, jadi seperti apa tadi kejadiannya sehingga ada terjadi insiden di jalur MRT? Iya, memang ada besi yang jatuh, kemudian mengenai mungkin ya kita masih penyelidikan di lapangan, tapi kira-kira itu jatuh kemudian mengenai kabel power, sehingga menyebabkan gangguan di MRT. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, utamanya kepada pengguna setia MRT Jakarta. Baik Pak, jadi sekarang ini sedang dilakukan apa nih Pak, proses evakuasi material kah atau seperti apa yang dilakukan oleh? Jadi kita sedang berkoordinasi dengan stakeholder kami, MRT Jakarta, untuk dilakukan evakuasi. Evakuasinya kan tidak simple ya Mbak ya, bahwa ini menyangkut apa namanya, instrumen kelistrikan, ya apa namanya, itu kan daerah yang steril sehingga kita harus aman. Pak Ajib, jadi ini kan mungkin ada teman-teman Liputan 6 yang mungkin baru saja bergabung, kemudian juga pengguna MRT yang menyaksikan Breaking News Liputan 6 pada saat ini, boleh disampaikan, jadi kira-kira tadi menurut kronologi, kira-kira jam berapa kejadiannya Pak? Dan gangguannya seperti apa? Tadi itu saya, kira-kira jam 5 lewat apa ya, kurang lebihnya segitu deh, jam 5-an ya. Ya kalau terkait dengan kerusakannya, jadi kerusakannya apa yang rusak akhirnya Pak? Kalau dari kami tidak ada kerusakan, ini yang sedang kita cari penyebabnya apa, ya, tapi kalau dari pihak MRT mungkin MRT yang bisa menjelaskan. Tapi sejauh ini yang bisa kami pastikan adalah tidak ada korban jiwa. Oke, nah kemudian kalau tadi proses evakuasi materialnya, ada hambatan atau enggak Pak? Saya pikir bukan hambatan ya, ini segedar koordinasi. Untuk memastikan bahwa evakuasi yang kita lakukan itu betul-betul aman. Karena MRT ini kan semuanya menggunakan energi listrik. Jadi tidak seperti kita ngambil sesuatu di jalan biasa. Itu yang sedang kita koordinasikan. Oke, boleh dikonfirmasi sekali lagi Pak, terkait dengan kejadian tersebut, kenapa sampai bisa jatuh begitu untuk material yang menghalangi jalur MRT? Ini yang sedang kami selidiki, Pak. Jadi saya belum bisa menjawab clear ya, mengapa ini bisa terjadi. Tapi seandainya sudah kita selidiki tuntas, kami akan rilis secepatnya dalam kesempatan pertama. Oke, kira-kira berapa lama nih Pak prosedur untuk proses recovery dan juga penyelidikan yang tadi dilakukan oleh HK? Ya, secepatnya Mbak. Ini kan bukan kejadian rutin, ini aksiden. Maka kita akan coba lakukan penanganan secepatnya dan sebaik-baiknya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, utamanya dengan pihak MRT. Kalau dugaan penyebab sementara apa nih Pak? Apakah ada potensi human error begitu? Saya pikir saya tidak berani untuk berasumsi berandai-andai. Kita persilahkan teman-teman untuk investigasi di lapangan. Saat ini teman-teman sedang bekerja penuh untuk mengatasi masalah ini agar segera bisa dituntaskan dan pengguna MRT segera bisa dapat menggunakan fasilitasnya kembali. Oke, Pak boleh dijelaskan jadi investigasi ini melibatkan siapa saja begitu Pak? Sementara ini pihak hutama karya, kemudian juga dari pihak owner yaitu Kejaksaan Agung. Oke, baik Pak. Jadi kan ini proyek tersebut kan memang dekat dengan jalur MRT. Apakah memang ada sebelumnya ada standar-standar keselamatan begitu yang mungkin sudah dilakukan oleh HK atau seperti apa Pak, prosedur keselamatan? Semua itu ada SOP-nya. Semua ada SOP-nya dan kita pastikan kita tidak boleh bekerja kalau SOP itu tidak dipenuhi. Apalagi kita bekerja, pertama ini Gedung Kejaksaan Agung. Objek yang sangat vital. Kemudian juga ini di tengah kota dan kemudian berdekatan dengan MRT. Maka kita super hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan ini. Maka izinkan saya untuk minta waktu memastikan apa yang terjadi sebenarnya atas kondisi yang baru saja terjadi. Ada Bapak sempat menyampaikan ada SOP-nya. Kira-kira boleh disampaikan SOP-nya seperti apa, Pak? Apa namanya? Kan banyak sekali SOP ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada SOP tentang pengoperasian alat berat misalnya. Ada SOP tentang pengecoran beton dan sebagainya. Pak, jadi setelah investigasi sudah dilakukan, kemudian nanti akan ada evaluasi apa yang akan dilakukan. Karena mengingat dampaknya ini bisa ke masyarakat langsung begitu, Pak. Iya. Bisa dulangi, Pak? Jadi ini kan setelah investigasi, apakah selanjutnya ini akan ada evaluasi atau seperti apa? Karena mengingat ini dampaknya kan bisa saja sampai langsung ke masyarakat begitu. Iya, iya. Kami pastikan bahwa ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir. Kami akan evaluasi menyeluruh atas kejadian ini agar tidak terulang kembali. Kira-kira demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ajib Al-Hakim untuk waktunya mengonfirmasi. Dan juga terima kasih untuk keterangannya terkait dengan apa yang sudah terjadi. Pak Ajib Al-Hakim, EVP, Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya. Selamat kembali bertugas, Pak. Saat menjalani aktivitas. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih.